Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami Keluarga Hida di Jepang Jadi kali ini kita akan membahas beberapa hal yang terkait dengan Jepang Dimana hal-hal tersebut kalau kita dengar namanya itu langsung kita ingat oh itu Jepang Ya inilah 39 hal penting tentang Jepang Versi keluarga Hida di Jepang Kayak misalnya mulai dari sumo Lalu seni kertas origami Pohon bonsai Geisha Kimono dan Yukata Gunung Fuji Arsitektur Tradisional Budaya Kuil dan lain-lain Hingga kemakanannya Yaitu sushi Baik langsung kita mulai saja Semoga bermanfaat Sumo adalah olahraga asli Jepang dan sudah dipertandingkan sejak berabad-abad yang lalu Di beberapa negara tetangga seperti Mongolia dan juga Korea terdapat olahraga gula tradisional yang mirip-mirip dengan sumo Sumo memiliki berbagai upacara dan tradisi unik seperti menyebarkan garam sepanjang pertandingan untuk mengusir bala Orang setiap mendengar kata sumo pastinya tinggalkan Jepang Bento atau Obento adalah istilah bahasa Jepang untuk makanan bekal berupa nasi berikut lauk pauk dalam kemasan praktis yang bisa dibawa-bawa dan dimakan di tempat lain Seperti halnya nasi bungkus kalau di Indonesia Bento bisa dimakan sebagai makan siang, makan malam, atau untuk bekal piknik Bento biasanya dikemas untuk porsi satu orang Walaupun dalam arti luas bisa berarti makanan bekal untuk kelompok atau keluarga Bento dibeli atau disiapkan sendiri di rumah Ketika dibeli, bento sudah dilengkapi dengan sumpit sekali pakai Berikut penyedap rasa yang disesuaikan dengan lauk Seperti kecap asin atau saus ustar dalam kemasan mini Ciri khas bento adalah pengaturan jenis lauk dan warna agar sedap dipandang serta mengundang selera Bento dapat dulu dihiasi dan disusun rapi dalam gahaya yang disebut kiaraben Bonsai adalah tanaman atau pohon yang dikerdilkan di dalam pot dangkal dengan tujuan membuat miniatur dari bentuk asli pohon besar yang sudah tua di alam bebas Penanaman, sai, dilakukan di pot dangkal yang disebut bong Istilah bonsai juga dipakai untuk seni tradisional Jepang dalam pemeliharaan tanaman atau pohon dalam pot dangkal Dan apresiasi keindahan bentuk dahan, daun, batang, dan akar pohon Serta pot dangkal yang menjadi wadah atau keseluruhan bentuk tanaman atau pohon Bonsai adalah pelafalan bahasa Jepang untuk pensai Kari atau kare adalah nama untuk berbagai jenis hidangan berkuah yang dimasak dengan rempah-rempah Hingga mempunyai cita rasa tajam dan pedas Saking enaknya kare Jepang, kersi halalnya pun tersedia loh Kare di Jepang memiliki berbagai macam pilihan Tapi rasa kuahnya sih relatif sama untuk semua menu Hanya mungkin level pedasnya saja yang bisa dikontrol oleh si pemesan Dango adalah kue Jepang berbentuk bulat seperti bola kecil Terbulat dari mochiko atau tepung beras Dan dimatangkan dengan cara dikukus atau direbus di dalam air Kusin danggo adalah sebutan untuk sejumlah 3, 4, atau 5 butir danggo yang ditusuk menjadi satu dengan tusukan atau kusin yang terbuat dari bambu Jumlah butiran danggo dalam satu tusuk bergantung pada daerahnya di Jepang Danggo yang rasanya manis dibuat dengan menambahkan gula ke dalam adonan Sedangkan danggo yang tidak manis dicelupkan ke dalam saus Danggo juga bisa dimakan dengan taburan bumbu kacang kedelai atau kinako Dimasukkan ke dalam mitzumame Biasanya agar-agar yang dimakan bersama aneka buah kaleng Atau selai kacang merah yang diancirkan dengan air Daruma adalah boneka sekaligus mainan asal Jepang dengan bentuk hampir bulat Dengan bagian dalam yang kosong serta tidak memiliki kaki dan tangan Model dari benda ini adalah Bodhidharma Pendiri dari Zen Boneka ini merupakan pembawa keberuntungan dan lambang harapan yang belum tercapai Daruma dijual dengan kedua belah mata yang belum digambar Orang yang ingin harapan atau cita-citanya terkabul Menggambar salah satu sisi dari kedua matanya dengan kuas atau tinta Bila harapan orang tersebut sudah tercapai Daruma akan menerima mata yang satunya lagi Di Jepang, produsen boneka daruma terbesar ada di kota Takasaki, prefektur Gunma Gunung Fuji adalah gunung tertinggi di Jepang Terletak di perbatasan prefektur Shizoka dan di Amanashi di sebelah barat Tokyo Gunung Fuji terletak dekat pesisir pasifik di pusat Honshu Fuji dikilingi oleh tiga kota yaitu Gotemba di sebelah timur Fuji Yoshida sebelah utara dan Fujinomiya barat daya Gunung setinggi 3776 meter ini dikilingi juga oleh lima danau Yaitu Danau Kawaguchi, Yamanaka, Sai, Motosu, dan Danau Shoji Gunung Fuji adalah simbol Jepang yang terkenal dan sering digambarkan dalam karya seni dan foto-foto Serta dikunjungi pendaki gunung maupun wisatawan Geisa adalah seniman atau penghibur entertainer yang tradisional di Jepang Kata Geiko digunakan di Kyoto untuk mengacu kepada individu tersebut Geisha sangat umum pada abad ke-18 dan abad ke-19 Dan masih ada sampai sekarang ini walaupun jumlahnya tidak banyak Geisha dilafalkan dalam bahasa Inggris Ge-i-sya Di Kansai, istilah Geiko dan Geisha pemula atau Maiko digunakan sejak restorasi Meiji Istilah Maiko hanya digunakan di distrik Kyoto Pengucapan Gi atau Gay atau Kei atau Gadis Geisha umum digunakan pada masa pendudukan Amerika Serikat di Jepang Hanya adalah iblis wanita yang sangat mirip dengan Oni memiliki tanduk Topeng ini biasa digunakan di teater Noh Topeng ini melembangkan ketakutan yang luar biasa dan kecemburuan Dibuat menjadi sebuah topeng untuk pentas teater Noh mewakili setan perempuan yang cemburu Topeng ini memiliki dua tanduk seperti banteng tajam Mata logam dan mulut menyeringai Nama Hanya adalah kata Buddha Dipercaya nama yang diberikan ke topeng ini berasal dari nama seorang Biksu Ia juga seorang seniman Hanya Bo yang dikatakan telah menyempurnakan perbuatannya Penjelasan alternatif adalah bahwa seniman akan membutuhkan banyak kebijaksanaan untuk membuat topeng ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kabuki adalah seni teater tradisional khas Jepang Aktor Kabuki terkenal dengan kostum mewah dan tataria sewajah yang mencolok Kementerian Pendidikan Jepang menetapkan Kabuki sebagai warisan agung budaya non-bendawi UNESCO juga telah menetapkan Kabuki sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia Sejarah Kabuki dimulai pada tahun 1603 dengan pertunjukan drama tari yang dibawakan wanita bernama Okuni di kuil Kitano Temmangu Kyoto Kemungkinan besar Okuni adalah seorang Miko asal kuil Izumo Taisha Tetapi mungkin juga seorang Kawaramono sebutan menghina buat orang kasar rendah yang tinggal di tepi sungai Katana atau dalam bahasa sehari-hari dikenal sebagai pedang samurai Sering disingkat menjadi samurai saja adalah pedang panjang Jepang atau Daito Walaupun di Jepang sendiri ini merujuk pada semua jenis pedang Katana adalah Kunyomi Sedangkan Onyomi Karakter kanji tersebut adalah To ia merujuk kepada pedang satu mata Melengkung yang khusus secara tradisi digunakan oleh samurai Jepang Katana biasanya dipasangkan dengan Wakizashi atau Shoto Bentuknya mirip tetapi dibuat lebih pendek Keduanya dipakai oleh anggota kelas kesatria Kimono adalah pakaian tradisional Jepang Arti harfiah kimono adalah baju atau sesuatu yang dikenakan Ki berarti pakai dan mono berarti barang Pada zaman sekarang kimono berbentuk seperti huruf T Mirip mantel berlengan panjang dan berkerah Panjang kimono dibuat hingga ke pergelangan kaki Wanita mengenakan kimono berbentuk baju terusan Sementara pria mengenakan kimono berbentuk setelan Kerah bagian kanan harus berada di bawah kerah bagian kiri Sabuk kain yang disebut obi dililitkan di bagian perut atau pinggang Dan diikat di bagian punggung Alas kaki sewaktu mengenakan kimono adalah zori atau geta Tentu kalau kita dengar kata kimono itu udah pasti Oh itu Jepang Koi nobori atau bendera koi adalah bendera berbentuk ikan koi Yang dikibarkan di rumah-rumah di Jepang oleh orang tua yang memiliki anak laki-laki Pengibaran koi nobori dilakukan untuk menyambut perayaan tango no seku Menurut penanggalan Imlek, tango no seku jatuh pada tanggal 5 bulan 5 ketika Asia Timur sedang musim hujan Orang tua yang memiliki anak laki-laki mengibarkan koi nobori hingga hari tango no seku Untuk mendoakan agar anak laki-lakinya menjadi orang dewasa yang sukses Setelah Jepang memakai kalender masehi, koi nobori dikibarkan hingga hari anak-anak yaitu 5 Mei Koi nobori yang tertiup angin telah menyeri simbol perayaan hari anak-anak Kalau zaman dulu, koi nobori berkibar di tengah masing hujan Koi nobori biasanya sekarang mengingatkan orang Jepang tentang langit biru yang cerah di akhir musim seni Kokeshi adalah boneka kayu sederhana tanpa lengan atau kaki yang telah dibuat lebih dari 150 tahun yang lalu Sebagai mainan untuk anak-anak Boneka Jepang yang berasal dari wilayah timur laut atau Tohoku-chiho dibuat dengan tangan dari kayu Memiliki batang sederhana dan kepala dengan beberapa garis tipis yang dicat untuk menentukan wajah Tubuh sering memiliki desain bunga dan atau cincin Dicat dengan tinta merah, hitam, dan kadang-kadang hijau, ungu, biru, atau kuning Ditutupi dengan lapisan lilin merupakan salah satu ciri khas boneka Kokeshi Selain itu, kurangnya lengan atau kaki juga menjadi ciri khas boneka ini Sejak 1950-an, pembuat Kokeshi telah menandatangani pekerjaan mereka Biasanya di bagian bawah dan kadang-kadang di bagian belakang Monyet Jepang juga dikenal sebagai monyet salju adalah spesies monyet dunia lama terrestrial yang asli dari Jepang Mereka mendapatkan nama mereka atau salju monyet Karena beberapa ekor tinggal di daerah di mana salju menutupi tanah selama berbulan-bulan setiap tahun Tidak ada perimatan non-manusia lebih hidup di utara atau hidup dalam iklim yang lebih dingin Individu memiliki bulu coklat abu-abu, wajah merah muda, dan ekor pendek Di Jepang, spesies ini dikenal sebagai nihon-saru Kombinasi dari nihon atau Jepang dan saru atau monyet Untuk membedakannya dari perimatan lain, tetapi keraja Jepang sangat akrab di Jepang Jadi, ketika orang Jepang hanya mengatakan saru, mereka biasanya mengingat keraja Jepang Lucu ya? Maneki Neko Maneki Neko adalah pajangan berbentuk kucing dari Jepang Yang dibuat dari porcelain atau keramik Sebelah kaki depan, yaitu tangan, pajangan ini Diangkat seperti sedang memanggil orang Woi sini, woi sini, kayak gitu Pajangan ini dipercaya membawa keberuntungan kepada pemiliknya Dan biasanya dipajang di depan toko, restoran, dan tempat-tempat usaha lainnya Maneki Neko yang mengangkat kaki depan sebelah kanan Dipercaya dapat mendatangkan uang Sementara Maneki Neko yang mengangkat kaki depan sebelah kiri Dipercaya mendatangkan pembeli Maneki Neko umumnya tidak dibuat dengan kedua belah kaki depan diangkat Karena tidak ingin dikatakan sudah menyerah angkat tangan Maca adalah teh hijau beruntuk bubuk yang dibuat dengan menggiling teh hijau hingga halus seperti tepung Selain diminum, pada upacara minum teh Maca digunakan sebagai bahan perisa dan pewarna untuk berbagai jenis makanan Seperti mochi, soba, es krim, es seru, coklat, berbagai jenis kue barat, dan wakashi Di Indonesia sudah rame ya, minuman maca, makanan mata, segala macam Ya kalau dengar maca ya pasti ingatnya teh hijau Jepang Onikiri adalah nama Jepang untuk makanan berupa nasi yang dipadatkan sewaktu masih hangat hingga berbentuk sekitiga, bulat, atau seperti karun beras Dikenal juga dengan nama lain yaitu Omusubi Istilah yang kabarnya dulu digunakan kalangan wanita di istana kaisar untuk menyebut Onikiri Onikiri dimakan dengan tangan, tidak memakai sumpit Istana kaisar Tokyo adalah tempat tinggal utama kaisar Jepang Tempat ini adalah sebuah area seperti taman yang besar yang terletak di wilayah tertutup Chioda Tokyo sampai stasiun Tokyo yang berisi beberapa bangunan termasuk istana utama atau Kyodeng Di sana menjadi tempat tinggal pribadi kekaisaran, tempat pengarsipan, museum, dan kantor administratif Istana kekaisaran Tokyo ditutup untuk umum begitu juga dengan kompleks tamannya Namun, sejak tahun 1949, area kompleks Taman Istana Kaisar atau The Imperial Palace Park atau Kokyo Gayeng dalam bahasa Jepang ini dibuka untuk umum Kita bisa berkeliling taman dengan gratis Ini depannya kantor saya kebetulan Di area Taman Istana Kaisar Jepang, kita bisa jogging ringan atau bersepeda mengitari jalan segeliling taman Pada hari Minggu atau hari Libur disediakan 150 sepeda yang dipinjamkan gratis untuk para wisatawan yang ingin melihat keindahan taman Tapi lagi ditutup pas covid kayak gini Ramen adalah masakan mie kuah Jepang yang berasal dari China Orang Jepang juga menyebut ramen sebagai cuka soba Soba dari Tiongkok atau China soba Karena soba atau osoba dalam bahasa Jepang sering juga berarti mie Rebusan mie hasil buatan tangan atau buatan mesin Diceburkan ke dalam sebuah mangkuk berisi kuah yang dibuat dari berbagai jenis kaldu Pada umumnya, casiu, menma, dan irisan daun bawang ditambahkan di atas mie sebagai lauk atau penyedat Umumnya, kaldunya itu dasarnya kaldu babi Jadi kita harus hati-hati dan cari restoran ramen yang halal Sensu adalah kipas tradisional Jepang yang dapat dilipat dan dibuka dengan mudah ketika anda ingin menggunakannya Kipas ini dapat digunakan oleh siapapun Salah satu ciri khas yang membuatnya populer adalah lukisan indah yang terdapat pada kipas ketika dibuka Kebanyakan orang Indonesia kalau traveling ke Jepang Beli sensu itu di toko-toko souvenir Jadi udah tau kalau si sensu ini kalau dipajang di rumah di Indonesia bakal keren Sejarah kipas lipat dimulai sekitar 1200 tahun silam saat kipas kayu atau hyogi dibuat Namun, sejak penggunaan kertas semakin umum Bahan kertas tersebut mulai dipakar untuk ditempel pada rangka kipas Inilah yang disebut sensu kipas yang kita gunakan sekarang Sake adalah minuman beralkohol dari Jepang yang berasal dari hasil fermentasi beras Sering juga disebut dengan istilah anggur beras Sake memiliki aroma yang mirip dengan tape beras Sakura bersama dengan bunga seruni adalah bunga nasional Jepang yang mekar pada musim semi Yaitu sekitar akhir Maret hingga akhir Juni Setiap daerah berbeda-beda, nggak barengan Sakura dapat terlihat dimana-mana di Jepang Yang diperlihatkan dalam beraneka ragam barang-barang konsumen Termasuk kimono, alat-alat tulis, dan peralatan dapur Bagi orang Jepang, Sakura merupakan simbol penting yang kerap kali diasosiakan dengan perempuan Kehidupan, kematian, serta juga merupakan simbol untuk mengekspresikan ikatan antar manusia Keberanian, kesedihan, dan kegembiraan Sakura juga menjadi metafora untuk ciri-ciri kehidupan yang tidak kekal Dengar Sakura, langsung ingat Jepang Ya kan? Salmon atau Salem adalah jenis ikan dari famili Salmonidea Salmon atau Salem adalah jenis ikan dari famili Salmonidae Ikan lain yang berada dalam satu famili dengan Salmon adalah Trout Perbedaan kedua jenis ikan tersebut antara lain, Salmon bermigrasi Sedangkan Trout hidup menetap Salmon hidup di Samudera Atlantik dan Samudera Pasifik Secara umum, Salmon adalah spesies Anandromos Yaitu spesies yang bermigrasi untuk berkembang biak Salmon lahir di perairan air tawar, bermigrasi ke laut Lalu dikembalikan ke air tawar untuk bereproduksi Ada kepercayaan bahwa Salmon selalu kembali ke tempat ia dilahirkan untuk berkembang biak Penelitian menunjukkan demikian Tetapi mengapa hal itu terjadi dan bagaimana Salmon dapat menjempan memori tersebut masih merupakan misteri Samurai atau dalam bahasa Jepang disebut Bushi atau buke adalah bangsawan militer abad pertengahan dan awal modern Jepang Menurut penerjemah William Scott Wilson di Tiongkok Samurai adalah kata yang berarti menunggu atau menemani seseorang di jajaran masyarakat Dan ini juga sebenarnya dari istilah aslinya dalam bahasa Jepang Kata kerja Saburau dan kata benda Saburau Shiba Inu adalah jenis anjing pemburu Jepang Trah kecil hingga menengah Ini adalah yang terkecil dari 6 trah asli dan speed anjing asli ke Jepang Seekor anak anjing, waspada dan licah yang mengatasi medan pegunungan dan jalur hiking dengan sangat baik Shiba Inu awalnya dibiarkan untuk berburu Kelihatannya mirip dan sering keliru untuk ras anjing Jepang lainnya seperti Akita Inu atau Hokkaido Tetapi Shiba Inu adalah jenis yang berbeda dengan garis darah, temperamen dan ukuran yang lebih kecil daripada ras anjing Jepang lainnya Intro Shinkansen Shinkansen juga sering dipanggil kereta peluru Adalah jalur kereta api cepat Jepang yang dioperasikan oleh 4 perusahaan dalam grup Japan Railway Shinkansen merupakan serna utama untuk angkutan antarkota di Jepang Selain pesawat terbang, kecepatan tertingginya bisa mencapai 300 km per jam Intro Nama Shinkansen sering ke hari digunakan oleh orang-orang di luar Jepang untuk merunjuk kepada kereta apinya Tetapi kata ini dalam bahasa Jepang sebenarnya merujuk kepada nama jalur kereta api tersebut Intro Istilah Shrine atau tempat suci dapat pula diterjemahkan dengan istilah-istilah khusus yang sesuai dengan konteksnya Seperti sanggar pengujaan, tempat siarah, makam, atau meja sembahyang Adalah tempat keramat yang didedikasikan untuk dewa, leluhur, pahlawan, martir, santo, daimon yang spesifik atau figur yang dihormati dan diagungkan Di tempat siarah, mereka dihormati ataupun juga disembah Di tempat siarah sering terdapat reliqui atau patung atau benda-benda lainnya yang diasosiakan dengan figur yang dihormati ataupun disembah Intro Sushi adalah makanan Jepang yang terdiri dari nasi yang dibentuk bersama laung atau neta Berupa makanan laut, daging, sayuran mentah, atau sudah dimasak Nasi sushi merupakan rasa masam yang lembut karena dibungi campuran cuka beras, garam, dan gula Asal-usul kata sushi adalah kata sifat untuk rasa masam yang ditulis dengan huruf kanji sushi Pada awalnya, sushi yang ditulis dengan huruf kanji shi merupakan istilah untuk salah satu jenis pengawatan ikan yang disebut gyosho Yang membaruri ikan dengan garam, dapur, bubuk ragi, atau ampasake Penulisan sushi menggunakan huruf kanji sushi yang dimulai pada zaman Edo Periode pertengahan merupakan cara penulisan ATG Yaitu menulis dalam huruf kanji lain yang berbunyi sama Kakinya bisa tumbuh lebih dari 1 meter panjangnya Dan itu yang terbesar dari rajungan Ia juga dikenal sebagai kepiting kamcakta Karena kepiting ini terutama ditemukan di perairan Rusia di semenanjung kamcakta Berkat ukurannya yang mengesankan Satu kepiting dari spes ini cukup untuk hidangan lengkap Bahkan jika anda mungkin tidak menolak hidangan penutup Emang giri banget sih, harganya juga mahal banget Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Banyak kuil yang dibangun di seluruh Jepang Ada kuil-kuil yang dibangun baru-baru ini Ada pula bangunan kuil bersejarah yang telah berumur sekitar 2000 tahun Pada kuil-kuil bersejarah ini Masih dapat dijumpai rupa, tradisi, dan suasana Jepang kuno Kuil adalah tempat yang tepat bagi anda Untuk merasakan suasana asli Jepang Kalau anda ke Jepang tapi tidak ke kuil Berarti anda belum ke Jepang Menara Tokyo atau Tokyo Tower atau Tokyo Tower Secara resmi disebut Nippon Denpato atau Menara Radio Jepang Yaitu Menara Komunikasi dan Observasi di Distrik Shiba Koeng di Minato Tokyo, Jepang Dengan setinggi 332,9 meter atau sekitar 1092 kaki Itu adalah struktur tertinggi kedua di Jepang Strukturnya adalah Menara Kishi yang terinspirasi Menara Eiffel Yang dicat putih dan oranye internasional untuk mematuhi peraturan keselamatan udara Dibangun pada tahun 1958 Sumber utama pendapatan menara adalah wisata dan penyewaan antena Lebih dari 150 juta orang telah mengunjungi menara ini Tunak Tunak adalah ikan laut pelagik yang termasuk bangsa Sunini Terdiri dari beberapa spesies dari famili Skomun Bright Terutama genus Tunus Ikan ini adalah berenang andal Pernah diukur mencapai 77 km per jam berenangnya Tidak seperti kebanyakan ikan yang memiliki daging berwarna putih Daging tuna berwarna merah muda sampai merah tua Hal ini karena otot tuna lebih banyak mengandung miglobin daripada ikan lainnya Beberapa spesies tuna yang lebih besar seperti tuna sirik biru atlantik Dapat menaikkan suhu darahnya di atas suhu air dengan aktivitas ototnya Hal ini menyebabkan mereka dapat hidup di air yang lebih dingin Dan dapat bertahan dalam kondisi yang beragam Wagyu atau sapi Jepang Wagyu atau sapi Jepang Mengacu pada beberapa ras sapi Satu ras diantaranya memiliki kecenderungan genetik Berupa perpemarmeran atau marbling tinggi Dan memproduksi lemak tak jenuh berminyak dalam jumlah besar Sapi Wagyu terkenal karena pola marmer pada dagingnya dan kualitasnya Daging jenis ini umumnya dijual mahal Di beberapa daerah di Jepang Daging diberi nama sesuai wilayah produksinya Contohnya daging Kobe, Mishima, Matsusaka, Omi, dan Sanda Yukata atau baju sesudah mandi adalah jenis kimono yang dibuat dari bahan kain katun tipis tanpa pelapis Dibuat dari kain yang mudah dilewati angin Yukata dipakai agar badan menjadi sejuk di sore hari atau sesudah mandi malam berendam dengan air panas Menurut urutan tingkat formalitas Yukata adalah kimono non formal yang dipakai pria dan wanita pada kesempatan santai di musim panas Misalnya sewaktu melihat pesta kembang api, hanabi, lumatsuri, ennichi, atau menari pada perayaan obong Yukata dapat dipakai siapa saja tanpa mengenal status Baik wanita yang sudah menikah ataupun belum menikah Origami berasal dari kata ori yang berarti lipat Dan kami yang berarti kertas dalam bahasa Jepang Yaitu merupakan sebuah seni lipat yang berasal dari Jepang Bahan yang digunakannya adalah kertas atau kain yang biasanya berbentuk persegi Sebuah hasil origami merupakan suatu hasil kerja tangan yang sangat teliti dan halus pada pandangan Intro Anime adalah animasi dari Jepang yang digambar dengan tangan maupun menggunakan teknologi kompleks Kata anime merupakan singkatan dari animation dalam bahasa Inggris Yang merujuk pada semua jenis animasi Di luar Jepang, istilah ini digunakan secara spesifik untuk menyebutkan segala animasi yang diproduksi Jepang Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa anime dapat diproduksi di luar Jepang Beberapa ahli berpendapat bahwa anime merupakan bentuk baru dari orientalisme Di Jepang, orang-orang dari segala kelompok usia membaca manga Manga mencakup karya-karya dalam berbagai genre Sudah banyak manga yang tertirmakan ke bahasa lainnya Sejak tahun 1950-an, manga telah menjadi bagian utama dari industri penerbitan Jepang Permainan kostum atau cosplay atau kosupure adalah istilah bahasa Inggris buatan Jepang Atau wasei eigo yang berasal dari gabungan kata kostum atau custom dan play atau bermain Cosplay berarti hobi mengenakan pakaian beserta aksesoris dan rias watchers seperti yang dikenakan toko-toko dalam anime, manga, dongeng, permainan video, penyanyi, dan musisi idola, juga film kartun Pelaku permainan kostum disebut pemain kostum atau cosplayer Di kalangan penggemar, cosplayer juga disingkat menjadi coser Salah satu cosplayer berpakat di Indonesia adalah Yuki Tora Keiji Search deh di Google Di Jepang, peserta permainan kostum bisa dijumpai dalam acara yang diadakan perkumpulan sesama penggemar atau disebut Dojin Circle Terima kasih telah menonton, sampai jumpa